Intro Sudah mulai browsing-browsing cari tau tentang PBXIS? Ya, kalau tadi sempat ngobrol dengan official dan juga tim pelatih Nah, kali ini kita mau ngobrol dengan salah dua dari sekian banyak atlet yang mereka punya Talenta muda ini juga pasti nantinya akan bisa masuk ke Platnas ya Mungkin mereka akan jadi pilihan-pilihan yang luar biasa juga untuk mengharumkan Nama Indonesia Dan langsung saja, ini dia orangnya Sejak kapan sih kamu mulai bermain bulu tangkis? Cintanya ya, dari awal kayak ngikut ayah aja gitu, ngikut ayah Awalnya ngeliat kayak seru, tapi lama-lama kayak pengen latihan Yaudah akhirnya terjun di Batintang sih Gimana tuh awal terjun pertama kali ke bulu tangkis? Awalnya serius sih kayak ya pengen nunjukin aja kok kayaknya bisa nih di bulu tangkis gitu Ya terus di bulu tangkis itu kan kayak saya lihat masa depannya cerah Yaudah saya akhirnya terjun di bulu tangkis Kapan sih pertama kali kamu bertanding bulu tangkis? Pertandingan di antar daerah aja sih waktu di Solo, waktu kecil sih itu sih, waktu pertama kali Terus gimana akhirnya bisa gabung di PB Exis? Tertanya waktu itu saya pertandingan dan saya masuk final di situ Terus pemandu bakat dari Exis mungkin lihat saya ada potensi, saya akhirnya masuk di Exis Sejak kapan bergabung di PB Exis? Dari tahun 2012 Menurutmu PB Exis itu gimana sih? Kalau Exis, saya lihat fasilitasnya bagus Terus pelatihnya juga bagus, konsultasinya juga bagus Dari manajemen sampai atlet Atletnya pun bisa enak ngobrolnya, bisa tukar pikiran juga gimana ke depan Selama bergabung di PB Exis, kamu pernah ikut turnamen apa aja? Banyak sih, turnamen nasional maupun internasional udah sangat banyak buat saya Nah mana tuh turnamen yang paling berkesan menurut kamu? Paling berkesan menurut saya waktu Superliga, Superliga Junior 2018 Di situ under 17 bisa juara dan di situ kebersamaannya ada Terus kayak gak tau bisa enjoy aja bisa membawa tim juara Waktu di final Superliga Junior 2018, PB Exis itu lawannya siapa sih? Kita lawan jarum, ya waktu bergu sih itu Menurutmu bedanya main individu sama bergu apa? Beda sih, kayak kalau bergu itu ada kebersamaan gitu Dari kekompakan tim juga kan Tapi kalau perorangan mungkin pemikirannya sendiri-sendiri, fokusnya sendiri-sendiri Terus apa pencapaian tertinggi kamu selama bermain bulu tangkis? Kalau pencapaian tertinggi, udah waktu tuh semifinal di Singapur Terus semifinal di mana? Sinas Prokerto tahun 2018 Ya juara daya Swastek 2018 Ya banyak lagi sih Dan apa aja sih yang kamu persiapkan sebelum pertandingan? Kalau persiapan di pertandingan mungkin saya lebih fokus Jaga tanggung jawab sih Yang penting bisa nunjukin aja yang terbaik Terus jaga dari fokus latihan Dari makanan pun jaga Terus sebelum bertanding itu Pelatih akan menyeleksi atletnya yang akan diturunkan atau gimana? Kita nggak diseleksi mungkin Dari tes aja, dari tes fisik Dari tes apa Mungkin kalau sesuai target kita bisa kirim Ceritain dong rangkaian JPM Stream Sebuah aplikasi Playstore Yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik Dari 30 TV jaringan Jawa Post TV Jawa Post TV JTV Padang TV Sipang 5 TV Kawanwa TV Nirwana TV BTV Pond TV Magelang TV Get your JPM Stream apps now Siapa yang tidak kenal dengan bulu tangkis Indonesia? Prestasi yang ditorekan sudah sangat banyak dan luar biasa Yuk kita seru-seruan bareng untuk lebih mengenal informasi dari dunia bulu tangkis Mulai bertemu dengan para legenda Ngobrol bareng atlet junior Sehingga mengenal serba-serbi dunia bulu tangkis Kampiun kembali hadir di season yang kedua Bersama saya Pada Jonatan Setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Di televisi jaringan Jawa Post Latihan kamu setiap harinya gimana? Kalau setiap harinya sih ya latihan aja sebenarnya Semua kita fokus latihan Ini istirahat, makan, latihan lagi Saya makan latihan lagi gitu aja sih Biasanya ada berapa kali program latihan? Program latihan dua kali setiap hari Dan program apa saja tuh? Makan kan program dari semua dari pelatih Jadi kita tinggal nyiapin aja sih dari pelatih Apa aja programnya kita siap Kalau idola kamu di bulu tangki siapa? Untuk saat ini Victor Raskerson Kenapa mengidolakan dia? Kalau Victor Raskerson saya lihat Dia punya poster yang tinggi Mungkin yang bagus Terus permainan yang saya lihat ada dua jauh Walaupun yang lain ada Tapi saya lebih suka Victor Raskerson Terus apa yang selalu pelatih tekankan Kepada setiap hari? Kalau pelatih tekankan cuma disiplin Tahu menjawab Bisa hidup mandiri Sejak kapan sih kamu mulai bermain bulu tangkis? Mulai bulu tangkis itu kelas 1 SD Difokusinnya baru kelas 3 SD Terus apa nih yang membuat kamu itu yakin terjun ke dunia bulu tangkis? Pertama sih kayak bimbingan orang tua ngedukung gitu Jadi yaudah yakin abis Terus gimana akhirnya bisa gabung di PBXIS? Waktu itu kayak direkrut gitu kak Terus abis itu diseleksi lagi disininya Baru bisa masuk Waktu seleksinya sendiri sih gitu Kan soalnya direkrutnya sendiri jadi seleksi sendiri Menurutmu PBXIS itu gimana sih? Udah nganggep kayak rumah sendiri, keluarga sendiri gitu kak Nah mana tuh turnamen yang paling berkesan menurut kamu? Waktu itu di Korea sih Waktu itu cuma satu-satunya yang bawa mandari emas Gimana tuh cerita kamu bisa jadi juara di sana? Itu kan pertama kali ke luar negeri kak Jadi kayak beban sih ada Tapi ya pikir positif terus Bisa beri yang terbaik Waktu final lawan siapa? Dari Korea juga Itu kan kamu main di kandang lawan Gugup gak sih? Tegang sih pertamanya Tapi pas udah tau harus gimana mainnya Yaudah lakuin aja gitu Mainnya jadi ya nothing to lose Gimana cara kamu mempelajari cara bermain lawan saat itu? Sebelumnya sih kan belum pernah ketemu Jadi bener-bener waktu di lapang tuh Masih nyari-nyari dulu kan kak Nyari-nyari kelemahannya Udah nemu kelemahannya baru deh Kayak langsung cari sambungan buat matiin dia Lihat dari sebelum dia lawan kita Udah kayak dilihat dulu gitu dia mainnya gimana Boleh dong dikasih tau ke sobat kampiun Apa aja yang ada di tas kamu selama latihan Yang utama pasti raket buat latihan Ini sama raket beratnya Buat nambah power Itu Baju ganti Sama handuk Sama Kapas Kalau ada luka Kayak kapalan gitu-gitu kak Nah itu dia salah dua Dari sekian banyak atlet muda berbakat Yang dimiliki oleh PBX Tapi yang pasti jangan kemana-mana dulu Karena sobat kampiun akan melihat Serba terbihan dari dunia bulu tangkis Setelah yang satu ini JPM Stream Sebuah aplikasi Playstore Yang memudahkan kamu Untuk menyaksikan program terbaik Dari 30 TV jaringan Jawa Post TV Jawa Post TV JTV Padang TV Sipang Lima TV Kawanwa TV Nirwana TV BTV Font TV Magelang TV Get your JPM Stream apps now Siapa yang tidak kenal dengan Bulu Tangkis Indonesia Prestasi yang ditorekan Sudah sangat banyak Dan luar biasa Yuk kita seru-seruan bareng Untuk lebih mengenal Informasi dari dunia bulu tangkis Mulai bertemu dengan para legenda Ngobrol bareng Atlet junior Sehingga mengenal Serba-serbi dunia bulu tangkis Kampion kembali hadir Di season yang kedua Bersama saya Pada Jonatan Setiap hari minggu Pukul 20.30 Waktu Indonesia Barat Di televisi jaringan Tidak J searching Entali Assalamualasi J Assalamualasi J